Intro Wattastami'u liqira'atihi Kemudian malaikat ikut mendengarkan Orang itu mengikuti bacaan Al-Qur'annya Ketika dia membaca Al-Qur'an Seperti ada bayang-bayang Bayang-bayang disitu ada banyak lampu-lampu berkilau-kilau Katakan yang Nabi itu adalah malaikat yang mendekat kepada kamu Ikut mendengarkan bacaan Al-Qur'an kamu itu Wa syaitan diddul malaki wa'aduhuhu Saya tentu adalah lawannya malaikat Fa'amar al-qari'u wa'umir al-qari'u anjatluwa minallah Maka sang pembaca tadi diperintah Supaya meminta kepada Allah Ta'ala Muba'adda ta'aduwihi Supaya musuhnya disingkirkan yang jauh Hatta yahduruhu khasu malaikatihi Supaya menghadirkan para malaikat-malaikat yang khawas Yang khusus Fa'adihi manzilatun la yastamia'ufiha al-malaikah Washayatin Dan inilah manzilat Ya satu posisi kedudukan yang tidak berkumpul disitu Malaikat dengan setan Tidak mungkin malaikat dan setan demikian Ini lagi heboh Namanya Law of Attraction Lagi banyak dibicarakan tentang Law of Attraction Di sini nih Sebetulnya itu sudah lama sekali dalam kejahatan psikologi Bahasa Arabnya namanya Konu nul jadb Konu nul jadbi Jadi Daya tarik Sedot menyedot Gravitasi Jadi setiap kebaikan itu juga menyedot kebaikan lagi Kejahatan juga sama Hubungan kita ini Yang baik seperti ini Yang pentulus ikhlas Ya Ada kesetiaan Saling membantu Kemasukan Orang yang berjiwa mulafik Jiwanya berengsek Nular nih Akhirnya terjadi Gunjing Menggunjing Iya Hasut Menghasut Jadi ada Tanya menarik Namanya Konu nul jadb Kewani nul jadbi Jadbi ya Gravitasi Kemudian juga Kondisi psikologis kita Ketika emosi kita sedang meladak-ladak Karena memori kita terlalu padat sekali Memori kita terlalu padat sekali Ya Kenangan-kenangan lama Itu Memproduksi sendiri Mereproduksi Kita gak pernah mengingatnya Tapi dia muncul sendiri Itu namanya Salah reproduksi Ya reproduksi kembali Ingat lagi Itu pengaruhnya Karena kita lagi kesel sendiri Banting pintu Bad mood nih Nular loh Istrinya juga Jadi gak nyaman disitu Perusnya gak Anak juga gak betah Di rumah Nah itu Jadi ya Kenapa anak-anak kita Gak betah di rumah Pulang Belanggan sore Pulang pagi Ya bukan karena Tertarik pengen nonton Orkes Temperamen kamu yang Semacam itu Mana nyaman orang Banting pintu Cok keher lagi Iya Istrinya lagi Ambil kelas Cang Lemparin Suaminya Gue juga bisa Menceng piring Ini Setiap hari Saya sangat Memperhatikan Sampai ucapan Orang kesel Kayak apa Saya hitung Semuanya Dan ini Menjadi Apa Law of Apa namanya Al-Quwatul Jadibiyah Iya Law of attraction Atraktif Dia tarik Tarik menarik Begitu Dan juga Tarik menarik Dan juga Sebar Menyebar juga Sama gitu Nah ini Anda baca Kur'an Malaikat datang Itu termasuk Law of attraction Suasananya Sedang baca Kur'an Yang istrinya Tadi cemburu Masa iya Suami Masa gitu Masa iya Suami cemburu Tidak jadi Tidak jadi Rumah juga Menjadi sejuk Iya Begitu kita baca Kur'an Pertengkarannya Selesai Iya Kita bertengkar Seharian Memang istri Allahu Akbar Maghrib Eh neng Salat maghrib Dulu yuk Pertengkarannya Kita Interval dulu Break dulu Break dulu Maghrib dulu Nanti Kalau sudah saya maghrib Kita lanjutin lagi Oke Itu kan Salah satu Media Untuk Mendamaikan Jiwa kita Wudhu bareng Ya kan gitu Mungkin Gosok-gosokan Bareng Solatnya Bercamaah Ini ada Kendala Psikologis Gara-gara Kamu bermadab Safi'i Susah Bermesrah Dengan istri Sok jawab Ayo guletnya Ayo Iya Istri minta Istri minta Anduk saja Dikewer Awas Takut Takut Nenggol Ya Allah Iya Kan Iya Kenapa Tapi Anda Ngototkan Yaudah Terserah Ketika Istri kita Sakit Siapa yang Paling berhak Menyebalkan istri Kamu Kalau bukan Kamu sendiri Nah kalau Batal Gimana Naik haji Nggak bisa haji Karena nggak bisa Masih senggolan Masih dipertahan juga Sejak kapan bahwa hukum itu permanen Hukum semuanya kondisional Nah ini persoalannya Mereka nggak paham Hukum itu permanen Itu hukum alam Bukan hukum fikih Sekali dijatuhkan Dilemparkan jatuh bawah Itu namanya hukum gravitasi Hukum alam Tidak akan pernah berubah Tapi hukum mengatur kehidupan manusia Modusnya berubah Modusnya terus berganti Modusnya terus berkembang Masa undang-undangnya berkembang Gimana lagi Tuh saya omong gini nih Nggak percaya Muu nggak bener tuh Masa Hukum itu kondisional Kan gitu ya Begitu saya keluarkan Dalilnya yang berbahasa Arab Al-hukmu Yaduru Ma'a Ailatihi Wujudan Wa'adam Eh konon Dasar otak Arab Kalau nggak pakai bahasa Arab Nggak paham Betul nggak Jadi kuduk kola-kola Bukan asat kabel kola gitu Iya gitu Berkembang Yang tidak pernah berkembang Permanentu Hukum alam Namanya Bung Bukan hukum fikir Bukan pidana Undang-undang Dasar aja direvisi Kok ngaco Ketika kehidupan manusia Kehidupan yang dinamis Bagaimanapun Ya undang-undangnya Harus ikut dinamis juga Kalau tidak Ya Menjadi Oke paham Jadi hukum yang permanen Itu namanya hukum Rumah alam Udah gini aja Tiga orang Empat orang deh Mencuri ayam Undang-undangnya Enam bulan pencaranya Betul Kok kenapa Di hukum berbeda-beda Yang satu Dibebaskan Yang satu Tahanan rumah Yang satu Enam bulan Yang satunya lagi Empat tahun Nah itulah hukum Kalau sama Tidak bisa Kenapa Dibebaskan Karena Dia terpaksa Lapar Paham Yang satu Tahanan rumah Karena punya anak kecil Paham Yang satu Enam bulan Karena baru pertama kali Mencuri Yang empat tahun Karena profesinya Mencuri Kalau semuanya Enam bulan Semuanya Enggak ada Jadi keadilan itu Sangat relatif Sekali Tetap saja Gitu Ini Cerita Hukum Allah Hukum Allah Lagi-lagi Waman lamiyakum Bima'an Shalallah Fa'ulai kahumul kafirun Waman lamiyakum Shalallah Fa'ulai kahumul zalimun Waman lamiyakum Ya Allah Maksudnya apa Maksudnya apa Maksudnya apa Gitu Terus Kalau hukum Otaknya Satu Fokus Hukum Pidana Potong tangan Rajam Dan potong kepala Itu fokusnya Jadi hal yang Sangat mengerikan Itu yang Dia kembangkan Ini jangan-jangan Dia sebagai agen Untuk menjatuhkan Islam Maksudnya Buong Bye 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 Terima kasih.